Kota wisata batu dibastikan segera mempunyai wisata kereta gantung sepanjang 1 km. Stasiun utama cable car itu bakal dibangun di rest area Jalibar Desa Oro-Oroombo, Kecamatan Batu. Kali ini peluncuran dan penentuan logo telah ditentukan dan disepakati bersama pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Among Tani Foundation adalah penggagas dari pembangunan kereta gantung yang akan dibangun di Kota Batu. Konsep dari pembangunan ini pun berbeda dengan pembangunan yang lain karena mengajak masyarakat untuk bisa terlibat langsung dan menjadikan masyarakat Kota Batu sebagai pemilik proyek ini. Bentuk lain keterlibatan masyarakat dalam proyek itu adalah dari desain logo yang harus dibuat oleh masyarakat Kota Batu sendiri. Sehingga Among Tani Foundation menyelenggarakan lomba desain logo kereta gantung yang diikuti oleh masyarakat Kota Batu sendiri terkhususnya bagi pemuda-pemudi Kota Batu yang berkarya dan memiliki bakat di bidang desainer. Lomba ini diselenggarakan dan dikhususkan bagi masyarakat Kota Batu yang harapannya untuk desain terbaiknya nanti akan digunakan untuk kereta gantung yang akan dibangun di Kota Batu dan desainnya sendiri merupakan asli buatan anak Kota Batu. Saat ini apa yang berlaku? Pertanyaan di tempat masyarakat. Sekarang ini penilaian terakhir, mana yang paling dinilai yang sesuai dengan tujuan pengadaan Gable Care itu, logo-nya itu. Ini ya 8 presentasi? Ya, satu persatu. Satu persatu. Mereka ini dari mana saja? Dari tiga kecamatan, Junojo, Bumiasi, Badu. Dari 17 peserta tersebut diikuti dari tiga kecamatan di Kota Batu dan akan dipilih dan dipakai dalam logo Kable Care Kota Batu. Dari 17 peserta tersebut juga dipilih sebagai dua kategori dan satu pemenang desain logo terbaik untuk dipakai sebagai logo Kable Care Kota Wisata Batu. Pemenang utama diraih oleh Bagusus Silo Adi dari Bumiasi, Puntan. Dan pemenang karya terfavorit 1 dan 2 dimenangkan oleh Frida asal Batu Pesangrahan dan Ahmad Komarudin Firdaus dari Juntrijo, Baji. Dengan adanya logo tersebut, maka akan dipakai sebagai logo utama Kable Care dan akan disosialisasikan selama berlangsungnya pembangunan dan meletakkan batu pertama tiang Kable Care pada pertengahan Agustus mendatang. Mas Akpat, gimana tentang kontes dari logo Kable Care ini, Mas? Keren sih, terutama ini bisa menambah. Kita sebagai desainer bisa kumpul lagi di satu event ini, terus menambah semangat juga dari desainer-desainer batu soalnya sejauh ini kayak komunitas desainer di Batu juga kurang terkumpul, jadi ada event ini bisa ingin kita kumpul, komunitas di Batu juga makin terkumpul. Ya, dari berapa hari ini penerjaannya, Mas? Saya sekitar satu minggu lebih penerjaannya. Ya, dari Mas Riga, gimana, Mas? Tenggapannya dari nomor Hori? Saya senang dengan kegiatan gak gini, karena basic saya sebenarnya bukan desainer, cuma sukai sengaja gitu, dan pengalaman saya untuk lomba logo sangat masih minim sekali. Saya senang bisa ketemu orang-orang seperti ini. Jadi, sedangnya ini bisa nambah pengetahuan saya, dan saya senang bisa berpartisipasi juga kegiatan yang bersebabnya semacam kreativitas di Kota Blatipu. Saya senang sekali. Ada tambahan lagi? Kalau harapannya, harapannya sendiri, mungkin untuk kabel kar-nya sendiri, Mas? Kan ini pertama kali di Batu, semoga ya luming sih harusnya ini. Ya, mungkin buat ini. Kalau saya pribadi sih, suatu saat kalau kabel kar ini benar-benar terrealisasi, paling gak kita bangga lah jadi orang Batu. Misalnya keluar, oh Batu, ada wisata baru gitu, kayak kita, ya, kota aku. Sebenarnya beberapa teman-teman juga di luar kota, pas saya share lomba desain ini, mereka antusias, wih, di Batu ada keberkar, ini bisa nih, wana baru, ke lokal Batu. Yang pertama, ada buah aparu. Dari Kota Wisata Batu, Abdul Rohim A.TV melaporkan. Dijuluki dengan Kota Aparu.